Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Youtubenya Indra Lubis 29 Kali ini tepat di hari Sabtu tanggal 2 September 2023 Saya berada di terminal antar lintas batas negara Dan saya berada di tepat di depan shelter pemberangkatan Untuk keberangkatan ke Kuching ataupun ke Brunei Nah jadi yang di depan saya ini yang saya tunjuk Itu ada shelter pemberangkatan untuk antar lintas batas negara Dan ini untuk kedatangannya Nah jadi keberangkatan untuk ke Kuching ini ada 2 keberangkatan Ada yang pagi dan ada yang malam Kalau yang pagi ini sekitar jam setengah tujuh ada Dan jam lapan juga ada Bis-bis apa saja sih yang ada disini Yang melayani trayek Puan Tianak Kuching Puan Tianak Brunei Simak terus videonya hingga akhir Jangan di skip tentunya Oke Ini udah jam 6 lebihnya 49 menit Belum ada juga nih bis yang mampir disini Dari tadi diperhatikan sebelah sana Itu kalau bis mau masuk itu dari sana ya Dari depan sana Terus muter sini dia Masuk situ Jam segini belum ada Biasanya ini jam segini ini udah Parkirnya udah berjeret Tapi jam segini belum ada nongol jual Tapi penumpangnya udah mulai rame tuh Kayaknya ada yang rompongan gitu Bajunya samaan tadi Setia menanti ya Nah itu bis yang mau berangkat pagi ini Tapi ini kayaknya bukan ke kucingnya Ini kayaknya kalau nggak angkatan pagi ke Sintang Ya ke Pangkalan Bon Itu kenapa pintunya masih dibuka gitu ya Memang kalau shelternya itu dibedakan ya Kalau ini untuk pemberangkatan AKDP dan AKAP Kalau yang di tempat tadi itu Itu untuk pemberangkatan ALBN Damri ya Untuk yang AKAP sendiri ini masih pemain tunggal Belum ada temannya Mungkin suatu saat ke depannya akan ada temannya di jalanan Masih tetap menunggu Dan di shelter pemberangkatan ALBN masih kosong Belum ada satupun bis yang parkir Nah ini tepat di pukul 7 Lebihnya 12 menit Bis yang untuk berangkat ke ALBN baru masuk Terminal Baru satu nih Baru satu ya Jadi yang satunya lagi katanya Kata krunya tadi malam Itu jemputannya di kota Jadi dua bis Rupanya yang di Damri yang ini Ini jurusan ke Sintang ya Angkatan pagi Tapi agak sepi nih penumpangnya Nah ini adalah loket-loket Daripada tiket ALBN ya Jadi untuk pemberangkatan ALBN tuh Ada loket-loketnya Ada bintang jaya Yang ini udah lama gak kelihatan Kalau biar emas ini yang Bas Asiat Yang warna merah Terus ada Eva juga Terus Ada SJS juga Ada Damri juga Ada lokasinya disini ya Nah Kalau mau beli tiket bisa langsung kesini Dan ini ada Safir nih Ini dulunya aktif jalan kesini juga Bisnya seperti ini Semoga aktif kembali semua ya Biar mulai rame lagi Apakah cuma satu bis ini aja ya Kayaknya yang berantak ya Yang selfie-nya gak ada ini Biasanya ada Damri loh Dan biasanya juga ada Eva Evanya itu parkir disini biasanya Permalam disini Men untuk kali ini Ya memang cuma satu bis ini aja sih Yang terparkir disini Ini pun baru datang Dan penumpangnya udah pada Masukin barang Tapi penumpangnya lumayan rame loh ini Ada yang model-model yang rombongan tadi Seperti yang saya katakan Dan ini Kemanan juga nih kayaknya Nah ini ada busa terlebih Buatnya anak kucing tulisannya Tapi kosongan Langsung lewat Enggak Masuk kesini dulu ya Atau jemputannya di tempat lain gitu Memang sih kebanyakan Kalau penumpang ke kucing ini Dia rombongan 5 orang 10 orang Wahkan ada yang satu bus itu Isinya rombongan semua Dan memang untuk wisata disini Pontianak ini memang enaknya tuh Ya jalan-jalan keluar negeri Ke kucing Perjalanannya gak jauh kok Cuma makan waktu 5 jam Paling lama nanti itu Di daerah ini Jadi daerah perbatasan Karena harus cop paspor Sendiri-sendiri Bawa barang Bawaannya masing-masing Jadi buat kalian yang mau ke Kucing Naik bis Dimohonkan untuk Tidak membawa barang-bawaan Terlalu banyak Karena Barang-barang itu nanti Akan kalian bawa Jincing sendiri Masing-masing Ada sih Yang Menyediakan jasa Untuk Angkutin barang Bantu bantuin bawa barang-bawaan Untuk dicek Cuman ya lebih simpel sih Sebenarnya gak usah bawa barang Banyak-banyak Cukup satu tas aja Yang berangkat Ke Sintang Angkatan pagi ya Nah ini tadi Yang muter Oh rupanya Ngetes kayaknya Ngetes Pak Sutarji Kayak masuk ke shelter Oh ada tulisannya gede Di bawah ganti Antar lintas Batas negara Nah ini Perempangnya Udah pada Masukin barang-bawaannya Karena udah jam 7 Lebihnya 20 menit Jadi biasanya Perangkatannya ini Pukul 8 8 ya 8 pagi Ini perbedaannya Kalau bis Dari Malaysia Dan Indonesia Kalau ini damri A sprayer Nya damri damri Di tempat lain Ini bodinya Piala emas Nexusnya Dan kalau ini Dari SKS Jadi di antara Sarsisnya itu Tidak ditutupin Melainkan ada tempat lagi Kalau di Indonesia Ini udah ditutupin Seperti halnya itu Jadi ketutup semua Kalau ini ada Kepulungan Tembus ke sana Cuman dia 2 aja Pintu Pegasinya Terus yang satunya itu Untuk tempat Tengki BBM Ini keadaan Tumpangnya seperti ini ya Teman-teman Rame banget ya Sepertinya memang Cuman 2 bis ini aja sih Karena dengan Datangnya damri ini Penumpang sudah pada Habis Dan gak ada lagi Di ruang tunggu sini Sudah bersih Nah jadi kalau Bis Malaysia itu Kayak gini ya Jadi disini Udah dibuat Seperti ini Jadi kayak Model jaman dahulu Waktu kiri kita Di Indonesia Jadi dibuatin Disini Telah jalan terendahnya Semua dan macam Dan berbagai macam Tulisan-tulisan Yang menandakan Bahwa bis ini Bahwa kendaraan ini Merupakan Sebuah kendaraan angkutan Nah ini ada tulisannya Di arah Stres Terus jalan Alamat Alamatnya ya Di Kucing sana ya Nah ini Untuk Kapasitas Penguatannya Ini 11 ton 850 Penumpangnya ini Hanya berjumlah 41 orang Duduk Jadi kita gak perlu Lagi ngitung Kursi yang ada Di dalam Untuk tahu Berapa seatnya Ini kita bisa tahu 41 kursi Cakep kan Kalau body SKS bus ini Oh iya kayak gini ya Model lampunya Dan memang rame tulisannya Sampai ke Miri Jadi kalau mau ke Miri Dari ke Sarikei Sibu Bintu Miri Itu nanti Mereka ada Bis Bisnya yang Melayani Dari Kucing Jadi ini Cuma untuk Ponterak Sampai ke Kucing Dan mereka Juga punya Bis Double Decker Bagi yang Mau naik Double Decker Di Tanah Borneo Ini boleh Dicobain Indonesia Keluar pelatnya Juga beda Dengan kita Kalau kita Harusnya Pelat kuning Dia pelatnya Hitam Ini Salsisnya Hino RK8 Jadi sama Salsis yang Ada di Indonesia Dan mereka Biasanya Ini ada Bis yang Salsisnya Skanya Yang saya Gak tahu Itu Salsis Skanya Berapa Dan yang Pastinya Itu Sudah Matic Optic Cruise Sudah Bukan pakai Personaling Lagi Atau Compark Ship Tapi dia Sudah Matic Dua pedal Oke teman-teman Ternyata Bis yang Untuk diberangkatkan Pada hari ini Tanggal 2 September 2023 Ternyata Cuma dua Bis ini aja Yang diberangkatkan Untuk lintas Batas negara Ada dari Damri Dan ada dari Bas Asia Atau Biara Mas Mungkin Penumpangnya Udah pada Menyusut Atau Berkurang Atau mungkin Udah berangkat Tadi malam Soalnya Ada dua Keberangkatan Untuk ALBN Ada pagi Begini Dan ada malam Kalau malam itu Jam 9 Dan kalau ini Berangkatnya Pagi itu Sekitar jam 8 Oke teman-teman Demikianlah videonya Dari saya Mudah-mudahan Kalian suka Dengan videonya Dan Besoknya Mungkin Kalau saya Ada kesempatan Saya akan kesini lagi Dan saya Coba melihat lagi Seperti apa Pemberangkatan ALBN Oke lah teman-teman Saya sudahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Di video berikutnya Dadah Jam 739 Diberangkatkan Daripada Damri Untuk tujuan Puntianak Kucing Berangkat ya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.